Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kau tidak membaca sholawat setelah tasawad akhir itu Tidak sah sholatnya Tapi juga ada yang berpendapat Sholawat kepada Nabi itu tidak wajib Ini adalah pendapat Al-Nabi Sokhil Mashur Yang Sokhai dan Mashur Lakin Tustahabdu Tetapi disunatkan Jadi ada yang berpendapat tidak wajib hukumnya Cuma sunnah Nah disini pentingnya kita ngaji Ada orang kok berbeda dengan kita Ternyata Ada pedomannya juga Ada dasarnya juga Ada Seorang jamaah Yang menurut pengetahuannya terbatas Kemudian Dishare di WA Mohon maaf Jadi kita ini kalau belum Punyai pengetahuan Pengetahuan yang luas Jangan mudah Ya Ngeser di WA Apalagi berkaitan dengan hukum Ini Nanti akan jadi Masalah di masyarakat Ya pada jamaah Akan Jadi masalah Ini ada Saya Saya baca Saya kemarin Jum'atan di masjid Al-Hikmah Pada khutbah akhir imamnya Tidak mendoakan Kepada Umat Islam Orang-orang yang beriman Itu Memohonkan ampun Tidak memintakan Permohonan ampunan Untuk orang-orang Islam Orang-orang Yang beriman Padahal Konteknya Kontek Rukun Dalam khutbah Jum'at itu Adalah mendoakan Orang Mumin Jadi Tidak ada Keterangan Disitu harus Memintakan ampun Ini Ini pengetahuan Yang harus kita Fahami Sehingga Jangan mudah Mengatakan Sholat Di masjid Al-Hikmah kemarin Khutbahnya Rukunnya Ditinggalkan Sehingga Mempertanyakan Keabsahannya Padahal disitu Diterangkan Dalam kitab Bahwa Mendoakan Orang Mumin Ya Mumin Muminat Ada yang Berdapat Mumin Muminat Tapi ada yang Berdapat Hanya Mumin Kalau sudah Misalnya Dalam bahasa Arab itu Kalau yang disebut Itu Muzakar Maka Muanasnya Juga Katut Mumin Mumin Sudah Sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Ditambah Yang lain Boleh Jadi ini Perlunya kita Ngaji disini Jadi Baca Sholawat Sesudah Tasahud Akhir Menurut Imam Shafi'i Hukumnya Wajib Sehingga Masuk Rukun Sholat Kalau Ditinggal Sholatnya Tidak sah Tetapi Ada pendapat Yang lain Bahwa Sholawat Pada Nabi Sesudah Tasahud Akhir Hukumnya Sunat Lakin Tustah Akan Tapi Disunatkan Tidak Wajib Tetapi Sebagian Para Sahabat Kami Menurut Imam Nawawi Itu Berpendapat Wajib Jadi Para Ulama Ya Sebagian Itu Mengatakan Wajib Ada pun Baca Salawat Yang Afdal Ayyakula Allahumma Salli Ala Muhammadin Abdika Warasulikan Nabi Umi Wa Ala Ali Muhammad Wa Azwajihi Wad Duryatih Kama Salli Ta'la Ibrahim Wa Ala Ibrahim Mabarik Ala Muhammad Nabi Umi Wa Ala Ali Muhammad Wa Azwajihi Wad Duryatih Kama Barok Ta'la Ibrahim Wa Ibrahim Fil Alamina Innaka Hamidun Majid Ini Utama Yang Utama Membacaan Salawat Allahumma Salli Ala Muhammad Abdika Rasulikan Nabi Umi Wa Ala Ali Muhammad Wad Duryatih Kama Salli Ta'la Ibrahim Wa Ibrahim Barik Ala Muhammad Nabi Umi Wa Ala Ali Muhammad Wad Duryatih Kama Barok Ta'la Ibrahim Wa Alamina Innaka Hamidun Majid War Wawainah Hadil Kaifiyyat Bisakhir Bukhari Wa Muslim Kami Riwayatkan Dalam Riwayat Cara Membaca Salawat Di Dalam Kitab Sahihnya Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Al-Bukhari Al-Bukhari Dan Muslim Dari Ujroh Rasulullah Sallallahu Sallam Kecuali Sebagiannya Ini Adalah Fawah Sahih Itu Adalah Benar Min Riwayat Dari Riwayat Selain Ka'ab Wasyati Dan Yang akan Datang Tafsir Lahu Akan Diterangkan Fikita Bisolat Dalam Hamad Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Bab Salawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Insyaallah Jika Allah Mengendakinya Wallahu Alam Wal Wajibu Minhu Adapun Yang Wajib Dari Salawat Itu Bacaannya Adalah Allahumma Salli Alan Nabi Yang Pertama Allahumma Salli Alan Nabi Wa Insya'a Kola Sallallahu Ala Muhammad Atau Insya'a Jika Mau Atau Kola Bacaan Salatu Sallallahu Ala Muhammad Wa Insya'a Kola Sallallahu Ala Rasulihi Atau Sallallahu Ala Rasulihi Atau Sallallahu Ala Nabi Atau Sallallahu Ala Nabi Kalau Yang Pertama Allahumma Salli Ala Nabi Yang Terakhir Disini Sallallahu Ala Nabi Sama Saja Semuanya Menurut kami Tidak Boleh Baca Salawat Itu Di pendapatnya Imam Nawawi Kecuali Bacaan Salawat Itu Allahumma Salli Ala Muhammad Jadi Kecuali Allahumma Salli Ala Muhammad Tapi Walana Wajun Anno Yajuzu Ayyakula Tetapi Juga Ada yang Berpendapat Boleh Mengucapkan Wassallallahu Sallallahu Ahmad Jadi Bukan Muhammad Wassallallahu Ala Muhammad Kalau Sallallahu Ala Muhammad Sini Wassallallahu Ala Ahmad Wajun Anno Yakulu Ada yang Berpendapat Juga Salawat Itu Sallallahu Ala Cukup Hanya Sallallahu Ala Ala Sallallahu Ala Wallahu A'lam Wa Amat Tashahud Awalu Wala Tajibu Fi Salat Nabi Sallallahu A'lam Bila Khilaf Ada Ada pun Untuk Tashahud Awal Membaca Salawat Salawat Tashahud Awal Itu Tidak Wajib Dan Ini Semuanya Sependapat Gak ada Yang Berbeda Wahal Yustah Habu Bagaimana Yang Dimaksud Dengan Sunnah Apakah Sunnah Itu Wahal Yustah Habu Fihi Kaulani Dalam Masalah Hukum Sunnah Membaca Tashahud Membaca Salawat Pada Tashahud Awal Sesudahnya Itu Ada Dua Pendapat As-Sohumah Tustahhabu Yang Benar Itu Adalah Disunatkan Kemudian Wala Tushabu Salah Tuhal Al-Ali Wa Al-Sohih Nah Tidak Disunatkan Salawat Kepada Keluarganya Jadi Ada yang Berdapat Bahwa Salawat Kepada Nabi Pada Tasahud Awal Sesudahnya Itu Hukumnya Adalah Sunnah Tetapi Untuk Keluarga Nabi Itu Tidak Sunat Tidak Sunat Wakilah Dan Sebagian Berdapat Tustahhabu Sunat Jadi Salawat Kepada Nabi Dan Keluarganya Sesudah Baca Tasahud Awal Itu Hukumnya Sunnah Tetapi Ada yang Berpendapat Untuk Salat Kepada Nabi Itu Sunnah Untuk Keluarganya Tidak Sunnah Tidak Disunatkan Berdoa Pada Tasahud Awal Menurut Pendapat Kami Katanya Imam Nawawi Jadi Pada Tasahud Awal Tidak Disunatkan Doa Sebagian Berpendapat Kalau Ada Yang Berdoa Pada Tasahud Awal Itu Hukumnya Makruh Karena Tasahud Awal Itu Adalah Alat Tafif Ringan Ringkas Tidak Panjang Tasahud Awal Itu Tidak Panjang Ringkas Di khilafi Tasahud Akhir Tapi Ada Perbedaan Pada Tasahud Akhir Wallahu A'lam Kita Teruskan Babud Doa Ibadat Tasahud Akhir Bab Doa Sesudah Tasahud Akhir Di atas Tadi Sudah Disinggung Doa Tasahud Akhir Itu Ada Perbedaan Ilam Ilam Sokhaihnya Imam Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah Bin Mas'ud Radiyallahu Anma Anan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bawasan Nabi Sallallahu Mengajari Mereka Membaca Tasahud Suma Kemudian Di akhir Tasahud Itu Bersabda Disuruh Untuk Memilih Dari Doa Jadi Untuk Membaca Sebagian Dari Doa Hafi Riwayat Al-Bukhari Dalam Lewatnya Al-Bukhari A'jab Baw Ilai Fahyat U Disuruh Untuk Apa Yang Disenanginya Fahyat U Maka Berdoa Jadi Berdoa Menurut Yang Disenangi Wafi Riwayat Dili Muslim Riwayat Nya Imam Muslim Suma Latah Khoyar Minal Mas'alati Mas'alati Mas'alat Hendaknya Memilih Doa Dari Mas'alat Mas'alat Yang Disukai Jadi Ya Sama Menurut Al-Bukhari Berdoa Dengan Yang Disenangi Menurut Imam Muslim Suruh Berdoa Terhadap Masalah Yang Disukai Masalah Apa Mungkin Tidak Sama Wa'lam Dan Ketawa An-Nahadad Dua'i An-Nahadad Dua'a Mustahabun Ketau'ilah Bahwasannya Doa'i Ini Mustahabun Hukumnya Adalah Sunnah Laisa Biwajibun Bukan Wajib Ustahabu Tatwiluhu Dan Disunatkan Memanjangkannya Dan Merti Doa'i Yang Panjang Kecuali Kalau Dia Menjadi Imam Jadi Kalau Solat Sendiri Ketika Tasahud Akhir Solat Solawat Inna Kahamidun Majid Itu Boleh Doa Yang Panjang Karena Solat Sendiri Kalau Jadi Imam Ya Jangan Panjang Panjang Tetap Ditambahi Berdoa Jangan Panjang Panjang Kalau Jadi Imam Wallahu Ayyadu'u Bimasha Amin Umuril Akhirat Diwat Dunya Dan Dalam Doa Ini Endaknya Berdoa Terhadap Bimasha Apa Yang Dikendaki Apa Yang Dienginkan Yang Dimaui Min Umuril Akhirat Diwat Dunya Dari Urusan Akhirat Dan Dunia Wallahu Ayyadu'u Wabitawadil Maksuro Dan Endaknya Berdoa Dengan Doa-doa Yang Maksur Doa-doa Yang Datangnya Dari Nabi Doa Yang Dilakukan Oleh Nabi Wallahu Ayyadu'u Bitawati Yahtar'u'u Wal Maksuro Afdol Tetapi Juga Boleh Dan Boleh Berdoa Dengan Doa-doa Yang Dipilih Sendiri Atau Yang Dibuat Sendiri Kalau Di depan Tadi kan Kita Disuruh Berdoa Sesuai Dengan Masalah Yang Kita Sukai Boleh Jadi Boleh Kita Memilih Membuat Doa Sendiri Menurut Kita Menurut Apa Yang Kita Senangi Tapi Wal Maksur Itu Afdol Doa Yang Datangnya Dari Nabi Yang Maksur Itu Afdol Lebih Utama Summal Maksur Minha Ma Warda Fihadal Mautin Jadi Kemudian Doa Maksur Itu Diantaranya Apa Yang Biasa Terjadi Di Negeri Jadi Mungkin Kadang-kadang Negeri Negara Itu kan Beda-beda Musimnya Jadi Boleh Sesuai Dengan Keadaan Negaranya Waminha Ma Warda Fihori Atau Apa Yang Biasa Selain Itu Wafdol Huna Ma Warda Huna Tapi Yang Lebih Utama Itu Adalah Ini Dan Yang Biasa Ini Dalam Arti Yang Maksur Yang Dibaca Atau Yang Dilakukan Oleh Nabi Wasabat Tafiyad Al-Maud Iyatun Kasiratun Minha Telah Telah Ditetapkan Untuk Doa Bacaan Doa Bacaan Diantaranya Ma 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 Rawain Fisakhil Bukhari Muslim Nabi Radhi Allah An Kola Dari Dalam Kitabnya Sahai Al-Bukhari Dan Muslim Dari Sahabat Abu Radhi Allah An Kola Berkata Kola Rasulullah 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 Bersabda Iza Faraho Akhadukum Minha Tasahud Akhir Iza Faraho Akhadukum Apabila Salah Seorang Diantaramu Selesai Minha Tasahud Akhiri Dari Baca Tasahud Akhir Fallyata Awad Billah Min Arba'in Indalah Iya Minta Perlindungan Kepada Allah Tentang Empat Perkara Dari Empat Perkara Apa Empat Itu Yang Pertama Min Adhabi Jahannam Dari Seksa Jahannam Min Adhabi Kabri Yang Kedua Dari Seksa Kubur Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Yang Ketiga Dari Kejahatan Fitnah Al Mahya Hidup Wal Mamati Dan Mati Fitnah Mahya Ketika Masih Hidup Kita Di Fitnah Ngalor Nidul Kesana Kemari Digunjing Kita Berlindung Pada Allah Dari Fitnah Kehidupan Di Kejahatan Dalam Hidup Wal Mamati Ya Juga Begitu Berlindung Pada Allah Dari Kejahatan Dari Fitnah Sesudah Mati Kadang-kadang Orang Yang Sudah Mati Terus Kejelekannya Diungkap Diomong Bahwa Si A itu Dulunya Begini Begini Tapi yang Diceritakan Itu yang Yang Gak Baik Ini kan Ya Gak Baik Gak Baik Jadi Kita Memohon Kata Allah Supaya Dilindungi Dari Fitnah Mati Setelah Mati Ya Al-Minsyari Masih Dajjal Dan Dari Kejahatan Al-Masih Dajjal Dajjal Pembohong Yang Pembohong Al-Masih Itu Pembohong Dajjal Dajjal Jadi Nanti Di akhir Zaman ini Dajjal Akan Diturunkan Oleh Allah Dan Punya Janji-janji Yang Manis Padahal Itu Untuk Agar Supaya Manusia Itu Kufur Kepada Allah Jadi M'insyari Masih Dajjal Dari Kejahatan Dajjal Yang Pembohong Ruhu Muslim Min Min Turkin Gasi Ratin Wafi Riwayat Min Ha Idha Tashad Dukung Fasta Billah Min Arba Yakulu Apabila Tashahud Salah Seorang Di antara Kamu Maka Andalah Ia Memohon Kepada Allah Perlindungan Dari Yang Empat Min Arba Yakulu Doanya Itu Allahumma Inni Audubika Min Azabi Jahannama Amin Azab Bilkobri Amin Hifmatil Makhyal Mati Amin Shari Fitnatil Masihid Dajjal Jadi Ini Riwayat Doa Setelah Innaka Hamidu Majid Itu diantaranya Redaksinya Allahumma Inni Audubika Min Azabi Jahannama Wa Min Azabil Kobri Wa Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Wa Min Shari Fitnatil Masihid Dajjal Berikutnya Ada Redaksi Yang Berbeda Tapi Sama Mintanya Empat Supaya Nanti Sekali Lagi Enggak Di Dianggap Salah Karena Enggak Ngaji Adab Kuburnya Dulu Yang Pertama Tadi Jahannam Dulu Yang Ini Kuburnya Dulu Allahumma Inni Audubika Min Adabil Kobri Wa Audubika Min Fitnatil Masihid Dajjal Wa Audubika Min Fitnatil Mahya Wal Mamati Allahumma Inni Audubika Min Al Ma'asami Wal Maghrum Ini Yang Mungkin Menurut Pendapatnya Imam Al Bukhari Dan Muslim Tadi Yang Kepat Inni Audubika Min Al Maghrum Kalau Yang Tiga Kan Sudah Ada Di Atas Tadi Audubika Ini Berlindung Kepadamun Adabil Kobr Dari Seksa Kubur Dan Aku Berlindung Kepadamun Fitnatil Masih Dajjal Dari Fitnanya Dajjal Yang Pembohong Wa Audubika Min Fitnatil Mahyal Mati Aku Berlindung Kepadamu Dari Fitnah Hidup Dan Mati Allahumma Inni Audubika Allahumma Ya Allah Inni Audubika Sungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Min Al Ma'asam Dari Dosa Supaya Tidak Berkelimbang Dalam Dosa Orang itu Senang Berbuat Dosa Cetas Ngerasani Ngerasani Mana Contohnya Begitu Ngerasani Itu Dosa Ketemu Si A Ngerasani Kita Berlindung Pada Allah Dari Dosa Supaya Tidak Suka Berbuat Dosa Menghindar Terhindar Dari Dosa Dari Hutang Yang Tak Terbayar Hutangnya Itu Enak Bayarnya Yang Enggak Enak Katanya Begitu Karena Kadang-kadang Orang itu Mohon maaf Dalam Kehidupannya Kekurangan Hutang Kesana Kemari Gak Esok Bayar Gali Lubang Tutup Lubang Kan ada Orang Semacam Itu Kita Berlindung Kepada Allah Supaya Hutang Kalau kita Punya Hutang Itu Segera Terbayar Segera Terlunasi Itu Yang Keempat Kemudian Riwayat Yang Lain Warawin Nafi Sahih Muslim An Ali Radiyallahu An Kola Dalam Kitabnya Sahih Muslim Dari Sahabat Ali Karim Allah Wajah Kola Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallam Iza Koma Ila Solati Babila Beliau Melakukan Solat Yakun Umin Akhir Ima Yakul Benda Sadas Taslim Dia Membaca Beliau Membaca Di Akhir Solat Sallat Itu Di Antara Tasahud Dan Salam Seselesai Tasahud Sebelum Salam Beliau Berdoa Allah Mughfirli Maha Koddamtu Wama Akhortu Wama Ashratu Wama Alantu Wama Ashratu Wama Anta Alam Ini Antal Mughoddim Wanta Mughakhir La Ilaha Ilaha Anta Allah Berbuat Berbuat Dosa Mau Masih Mau Itu Sudah Diingatkan Jadi Tidak Jadi Tapi Ini Doa Diajari Al-Rasul Rasulullah Ketika Solat Di Antara Tasahud Dan Salam Beliau Berdoa Allah Mughfirli Maha Koddamtu Wama Akhortu Ya Allah Ampunilah Dosaku Dosa Yang Telah Aku Lakukan Dan Yang Akan Aku Lakukan Wama Akhortu Wama Ashratu Dosa Yang Aku Rahasiakan Mungkin Melakukannya Siri Tidak Diketahui Orang Lain Wama Alantu Dan Apa Yang Aku Tampakkan Yang Diketahui Oleh Orang Lain Wama Ashratu Dan Dosa Yang Ashratu Aku Lakukan Apa Berlebihan Jadi Banyak Dan Dosa Dosa Yang Aku Lakukan Yang Banyak Aku Lakukan Dosa Dosa Yang Yang Banyak Yang Sering Aku Lakukan Wama Ashratu Wama Anta A'lam Bihimin Dan Engkau Ya Allah Lebih Tahu Dosa Daripada Aku Mungkin Menurut Kita Tidak Berdosa Tapi Menurut Allah Dosa Semacam Itu Jadi Kadang-kadang Menurut Kita Manusia Kadang-kadang Itu Ada Alasan Tapi Menurut Allah Alasan Kita Tidak Sesuai Sehingga Tetap Apa yang Dilakukan Dosa Kalau Dalam Bahasa Agama Membuat Hila Jadi Belum Tentu Hila Itu Sesuai Dengan Apa yang Dienginkan Oleh Allah Dengan Garis-garis Allah Sehingga Kadang-kadang Kalau Tidak Sesuai Berarti Salah Kalau Salah Berarti Dosa Dia Allah Yang Lebih Tau Antal Mukadim Engkau Yang Memajukan Wa Antal Muakhir Dan Engkau Yang Menangguhkan La Ilaha Ilaha Anta Tiada Tuhan Yang Batut Disembah Ilaha Anta Kecuali Engkau Ini Di antara Doa Ya Sesuai Tasahut Akhir Berikutnya Orang Nafizah Al-Bukhari Wa Muslim Dan Dalam Kitab Al-Bukhari Al-Muslim An-Abdullah Amr Amr Nil As An-Abib Bakrin As-Siddiq Radiyallahu'an Dari Daud Amr Bin As Dari Abu Bakar Radiyallahu'an An-Nahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Abu Bakar itu berkata Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rasul Alamani doaan Rasul Alamani doaan ajari aku doa adu biwi solatihi aku berdoa di dalam solatku kola beliau bersabda beliau mengajarkan kul katakanlah Allahumma inni dolam tu nafsi zulman kasira walayafirudzunuba illa anta fafirli mafirotan min indika warhamni innaka antal wafururrahim Allahumma ya Allah inni dolam tu nafsi sesungguhnya aku telah mendalimi diriku sendiri mengani ayah diriku sendiri menyakiti diriku sendiri zulmang kasira kezaliman yang banyak walayafirudzunuba illa anta dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau ya Allah fafirli maka ampunilah dus li bagiku mafirotan dengan ampunan min indika dari sisimu fafirli ampunilah dusaku ya Allah mafirotan dengan ampunan min indika dari sisimu warhamni dan rahmati aku kasih sayangi aku innaka sungguhnya engkau anta engkau adalah al-ghafur maha pengampun al-rohim maha penyayang maha pengasih jadi ini doa yang lain sudah ada empat macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sesudah kita baca tasahud akhir kemudian dalam sanat dalam sunannya kitab sunannya Abu Dawud dari Abu Saleh Dakwan dari sebagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola berkata kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rirajulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada salah seorang laki-laki bagaimana kamu berdoa dalam sholat kola atasahat waakulu dia berjawab aku baca tasahud dan aku berdoa Allahumma ini asalukal jannata ma'udzubika minanar jadi orang ini hanya berdoa Allahumma ini asalukal jannat ma'udzubika minanar ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu aljannat surga ma'udzubika dan lindungi aku aku memohon pelindungan kepadamu minanar dari neraka ya hanya ini rasul saya tidak bisa lebih baik dan dan lindungi berdoa doa yang panjang seperti engkau ya rasul jadi katanya sahabat ini hanya Allahumma ini asalukal jannat ma'udzubika minanar saya tidak bisa doa yang panjang seperti doa engkau rasul wala dan danaka mu'at seperti juga mu'at jadi mu'at itu kalau berdoa juga panjang fakolan nabi salallahu salam makar salam bersabda khaulaha dan din ya jadi itu itu sudah sudah panjang menurut nabi jadi haulaha dan din doa itu sudah sudah panjang meminta surga dan diselamatkan dari neraka itu sudah panjang yang intinya kan memang begitu doa yang pewanja macam-macam itu ya larinya nanti kita semuanya kepingin masuk surga dan diselamatkan dari neraka jadi ini bijaksananya rasulullah kepada para sahabat walaupun hanya bisa doa dua kalimat Allahumma ini asur kaljannah ma'udubika minan nar sudah panjang yang tidak difahami maknanya makna khawlah dan din aw khawlul jannah wanlar yaitu sekitar atau permintaan surga dan dilindungi dari neraka aw khawlam mas'alat uhma atau dari apa keadaan permasalahan dari keduanya dari dunia apa dari surga dan neraka iqdawma salah satunya adalah su'alun tolabun adalah salah satu yang diminta salah satunya adalah diminta yaitu surga yang kedua adalah mas'ala yang minta perlindungan yaitu yang ma'udhubika minannar wallahu'alam wa'amimah istahabu du'a ifi kulli ma'udin allahumah as'alukal afiyah allahumah as'alukal hudatukal afal hinah dan keberapa ini berarti ke enam satu dua tiga empat ya tadi yang allahumah ini yang ke enam yang terakhir disunatkan doa setiap tempat termasuk dalam sholat allahumah ini as'alukal afwa wal afiyah allahumah ini as'alukal hudawat u'al afaf wal hina lo as'alukal allahumah ya Allah ini sungguhnya aku as'alukal mohon padamu al-afwa ya maaf ampunan wal afiyah dan selamat afiyah sehat al-afiyah sehat lahir batin ya allahumah as'alukal hudah ya Allah sungguhnya aku mohon kepadamu al-hudah petunjuk wa tukor dan taqwa wal afafah dari minta sifat punya sifat ifah bisa menahan diri ya menahan diri wal hina dan kaya hati orang yang kaya hati itu enak gak sering susah gak sering sedih gelisah ya karena selalu minta pada Allah wa sallukal udha tukol afa wal hina jadi ini bisa dibaca selesai tasawad akhir sebelum salam doa-doa itu yang berasal dari yasul ditambah lagi mongol terserah ya bapak ibu jamaah kira-kira masalah apa yang dihadapinya dalam kehidupannya bisa ditambah menurut ya bahasanya sendiri tapi kalau doa panjang itu kalau sholat sendiri kalau berjamaah imam ya gak boleh panjang-panjang sebaiknya pakai bahasa Arab sebaiknya kalau bisa kalau enggak ya bahasa Indonesia enggak ada masalah bahasa kita jadi Allah memahami itu jadi kalau memang kita sebaiknya kita belajar bahasa Arab dan apa yang disampaikan Rasul tadi doa-doa maksur tadi itu insya Allah sudah mencakup secara menyeluruh cuma pengembangannya kadang-kadang kita ini beda kadang-kadang beda jadi kalau bisa belajar bahasa Arab ya lebih utama daripada bahasa sendiri kalau bahasa sendiri ya memang kadang-kadang konsentrasi berdoa itu kan dengan bahasa sendiri lebih bisa khusus pada-ndang itu jadi ya ya munggo ditambahin jadi nanti perbolehkan untuk menambah sendiri jadi menurut masalah kita masalah kita jadi memang karena ini Rasulullah berada di Arab ya bahasa Arab disana tapi kita karena kalau kita nggak bisa berbahasa Arab ya bahasa kita kita tambahin sendiri ya kita akan minta ampun kepada Allah lebih mungkin dengan kalimah bahasa kita sendiri ditambahin kalau bisa begitu jadi samping fahfir li ya ma'firotan indek ya Allah ampunilah tusaku dengan ampunan dari sisimu mungkin lebih lagi ditambahin dengan bahasa boleh gitu boleh moga bermanfaat bi barakatul fatihah masyarakat masyarakat ala muhammad Terima kasih telah menonton.